What's up Nashville fans, welcome back to Time Out! Dan di sana makanannya enak-enak, tempatnya cozy banget dan yang pasti harganya affordable banget Dan kalian juga bisa langsung aja follow Instagram mereka at belly.buddy Kalau begitu guys, kita akan ngomongin tentang 12 pemain import yang akan berlaga di PBA Commissioner's Cup 2018 Yang akan dimulai April 22 nanti Ini nama pertama datang dari Alaska Asus Ini namanya pemainnya adalah Antonio Campbell Antonio Campbell ini di-refer oleh salah satu legenda Alaska juga di PBA yaitu Sean Chambers Kalau hal-hal sempat main di Koba Tama juga nih, bareng pelita Jaya Bakri sih ingat gue Dan Antonio Campbell ini mungkin adalah pemain termuda di conference kali ini dengan umur 23 tahun Baru 1 tahun lulus dari kampusnya dan sempat bermain di NBA G League bersama Lakeland Magic Dan yang kedua dari tim Blackwater Elite yaitu ada Jerry Famous Nah ini udah familiar banget di antara fans basket di Asia Tenggara Karena dia sudah bermain 3 kali juga Setau gue di PBA bersama Meralko, Patron Blaze dan juga Global Port Umurnya 29 tahun dan dia adalah rebounding machine Dan dia sempat main di NBA Summer League juga Kalau saya ingat gue tuh Washington Wizards sama Dallas Mavericks juga Dan yang ketiga Barangai Ginebra mengambil Shane Edwards Nah ini nama udah gak asing lagi di antara fans basket di Indonesia Karena Shane Edwards baru aja membela Chalice-Nas Indonesia di ABL Dan Shane Edwards ini emang cuma sementara aja sepertinya di Barangai Ginebra Sampai pemain yang mereka pilih yaitu Justin Brownlee selesai dengan ala Filipinas di ABL Seperti yang kita ketahui ala Filipinas masuk sampai final ABL kemarai setelah mengalahkan Hong Kong Eastern Dan Shane Edwards pun tidak kecewa dengan hal ini Karena dia bilang dia akan mencoba untuk tetap membawa Ginebra menang sebanyak mungkin selama dia ada di sana Karena siapa tau nanti ada tim lain melawarkan dia untuk bermain di tim lain Berikutnya ada Global Port Batang Pierre yang mengambil Malcolm White Nah Malcolm White ini sudah familiar banget dengan Global Port karena dia juga bermain di conference musim lalu Jadi ini adalah kali keduanya dia bermain bersama Global Port Dan yang berikutnya ada Kia Picanto yang mengambil CJ Aiken umur 27 tahun 6 foot 9 Dan dia adalah defensive style world atau kita bisa bilang adalah seorang pemain yang spesialis defense Dengan blok-bloknya dan juga reboundnya Dan dia juga sempet bermain di NBA Glee Berikutnya ada Magnolia Hot Shots Nah ini menarik nih karena ada nama Fernand Macklin yang pernah membawa Barangai Ginebra sampai ke final Tapi dulu waktu itu kalah sayangnya dan sekarang kalau ada El Clasico Kalau di apa PBA El Clasico nya adalah Magnolia melawan Barangai Ginebra Jadi nanti kalau Fernand Macklin melawan mantan timnya di Melawan Barangai Ginebra kayaknya bakal seru banget sih Jadi umurnya 31 tahun veteran And it's a solid pick up by Magnolia menurut gue Dan berikutnya ada Melako Bolt yang mengambil nama juga bekas pemain mereka Yaitu Arinze Onwaku tinggi umur 30 tahun tinggi 6 foot 9 Sudah bermain bersama Merako Bolt menjadi best import saat itu Dan sampai membawa Merako ke semifinal Jadi dia ada unfinished business with Merako Dan dia sempet bermain untuk Orlando Magic juga di season 2016-2017 selama 8 game Jadi ini adalah satu pemain yang sangat pengalaman juga Dan berikutnya ada Enlex Road Warriors yang mengambil Arnold Moultrie 27 tahun mantan pemain Philadelphia 76ers Lo first round ya sih inget gue diambil sama Philadelphia 76ers Solid pick gue bilang ini salah satu apa ya Yang namanya lumayan terkenal lah diambil oleh Enlex ini di PBA kali ini Berikutnya ada Phoenix Field Masters yang mengambil James White Pemain muda umur 24 tahun tingginya 6 foot 8 Dan dia juga pernah bermain di PBA sebelumnya bersama Mahindra Jadi udah gak asing lagi untuk dia bermain di PBA Next ada Rain or Shine yang mengambil Reggie Johnson Big guy Bantan Apa ya best import di ABL Dan juga juara bersama Wasports Malaysia Dragons Dan tahun ini di ABL sempet bermain sebentar dengan Mono Vampire I don't know what happened Sekarang dia mendapatkan his first taste of the PBA With Rain or Shine Bermain bersama Gabe Norwood nantinya And next San Miguel Berman The team that everybody wants to beat Dan baru aja kemarin menang juga Philippines Cup Four straight times Philippines Cup mereka menang kemarin Dan mereka akan mengambil pemain namanya Troy Gillenwater 6 foot 8 Bekas pemain di Rusia dan juga Greece Tapi gue rasa dia juga cuma sementara aja Until Charles Rhodes Or maybe Ronaldo Balkman We don't know Bisa aja nanti kalau Ronaldo Balkman udah selesai Juga bisa aja masuk ke Samuel Galbirman Tapi yang pasti mereka ada tambahan Christian Steinhardinger Jadi ini tim kuat banget Starting line-upnya udah ada Chris Ross Marciola Sitter And then Arwin Santos Nanti ada Christian Steinhardinger Ada juga Jun Marfahardo I don't know how you're gonna beat this team But even if Nanti apalagi kalau mereka udah ngambil Renald Barkman Atau juga Charles Rhodes Gue bilang itu juga tambah kuat lagi Dan yang terakhir ada Top and Tex Katropa Yang mengambil Jeremy Tyler Former NBA player with the Golden State Warriors Dan juga sama New York Knicks Solid pick 6 foot 10 20 years old Masih jadi masih atletik banget Masih energetic banget And itu akan bermain bersama The duo backcourt Yang akan bermain bareng Yaitu Jason Castro And juga Thanos Romeo So that's all for The list of the PBA Imports For the Commissioner's Cup Jadi kita tunggu aja Bagaimana nanti hasil-hasil Pertandingannya Nanti mungkin kalau ada yang seru Atau ada kejadian yang menarik Akan gue update di Time Out Kalau gitu guys Itu aja video kali ini Semoga bermanfaat Infonya untuk kalian Karena gue ingin share aja Biar kita bisa Nama menambah pengetahuan Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa untuk komen juga Dan jangan lupa untuk subscribe Bagi jangan lupa subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video I'll see you next video